Seorang pria berusia 48 tahun di Sampit, Kota Waringin Timur, selasa malam ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban yang tinggal seorang diri diduga meninggal dunia beberapa hari lalu. Kediaman korban, Parliansyah di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, sontak ramai dipadati warga. Mereka ingin memastikan kabar terkait meninggalnya korban. Jenazah Parliansyah pertama kali ditemukan keluarga yang saat itu menghampiri kediamannya. Parliansyah hanya tinggal seorang diri karena istrinya sudah lebih dulu meninggal dunia. Korban ditemukan di kamar mandi dengan posisi tertelungkup. Korban diduga meninggal dunia beberapa hari lalu sebab jasad korban telah mengeluarkan aroma tidak sedap. Dari keterangan dokter Pika Jangan, Rumah Sakit Murjani, menerangkan bahwa yang bersangkutan ada mengidap penyakit bawaan. Dari pihak warga menguatkan bahwa yang bersangkutan ini mengidap penyakit aktivisi. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat sakit paru-paru yang sudah lama diidapnya. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.